Hai kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan nama saya Santi. Ini adalah channel kedua saya yang saya lebih fokuskan ke bidang spiritual, pengembangan diri, law of attraction, motivasi dan meditasi. Untuk video kali ini, saya mengajak kawan-kawan untuk berkreativitas, membentuk simbol atau logo untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, ini adalah salah satu bentuk cara law of attraction yang mungkin bisa kawan-kawan gunakan sebagai salah satu bentuk untuk membantu kita memfokuskan pemikiran dan keinginannya. Tapi, sekali lagi, setiap video saya selalu mengatakan bahwa just be relaxed in these things, ya, dalam hal law of attraction, tolong kawan-kawan untuk lebih santai lagi. Alam semesta atau Tuhan tidak menginginkan kita menjadi depresi karena hal ini. Ya, justru semakin kita bisa santai, semakin kita bisa let go, semakin kita bisa mempercayakan segala sesuatunya sama alam semesta itu, justru akan semakin bisa menarik segala sesuatu yang memang diberikan atau memang sudah miliknya kita. Tinggal kita bagaimana mengantri di garis yang tepat. Oke, sekali lagi, just be relaxed. Oke, nah caranya untuk mengajakkan untuk memulai kreativitas itu adalah dengan menyiapkan satu lembar kertas dan kemudian pulpen. Siapkan selembar kertas dan penah. Kita akan bermain kreativitas di sini sambil memfokuskan pemikiran dan energi kita untuk simbol yang kita akan buat sesuai dengan hal yang ingin kita capai. Saya sarankan kawan-kawan untuk membuat kata-kata untuk pengembangan diri. Misalnya, saya percaya diri, saya bahagia, saya positive thinking. Saya lebih tidak menyarankan kawan-kawan untuk menggunakan simbol ini untuk menarik perhatian seseorang. Misalnya, kamu mengatakan bahwa si A menjadi pacar saya atau si B mencintai saya. Kenapa? Karena kawan-kawan tidak tahu sebenarnya apakah dia adalah orang yang tempat untuk kita. Karena kita mau meminta alam semesta memberikan sesuatu pada kita bukan berdasarkan kendalinya kita tetapi memang memberikan kepada kita yang terbaik. karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi, katakan disini saya mau memanis festasikan kepercayaan diri. Jadi, saya akan tulis saya percaya diri. Oke, setelah menuliskan di selembar kertas ini kita hilangkan huruf vowel, huruf A, I, U, E, O kita hapuskan A, kita hilangkan E dan I yang pertama kita lakukan kita silang adalah huruf vowel atau huruf angka hidup yaitu A, I, U, E, O kita hilangkan setelah itu kalau apabila kawan-kawan menemukan huruf yang bermunculan dua kali juga dihilangkan sebelumnya saya turunkan dulu disini ada S kemudian Y P R C Y D R Oke, jadi seperti yang kalian lihat disini ada dua R dan dua Y jadi ini juga saya akan hapus saya tidak akan masukkan dalam simbol ini sehingga tinggal huruf S huruf P huruf C dan huruf D ini adalah perwakilan dari afirmasi yang saya buat setelah itu gunakan kreativitas kawan-kawan untuk menggabungkan keempat huruf ini menjadi sebuah simbol yang mungkin tidak bisa dilihat atau dikenali ini adalah kreasi kawan-kawan sendiri jadi buat kreativitas sekreatif mungkin oke semakin kita memfokuskan energi kita dalam melakukan simbol ini dalam membuat simbol ini oke jadi simbol akhir yang saya dapatkan adalah seperti ini oke jadi ini adalah simbol yang saya dapatkan simbol akhirnya yang saya dapatkan kawan-kawan boleh membuat sebuah lingkaran untuk melindungi dia setelah itu boleh kita gunting oke ini adalah salah satu bentuk simbol yang saya buat kawan-kawan boleh menggunakan cara yang lebih kreatif lagi sesuai dengan kreasinya kamu jadi tidak ada sekali lagi disini kawan-kawan need to be more relaxed lebih santai lagi tidak ada yang salah tidak ada yang benar atau tidak ada cara yang harus begini harus begitu ini hanyalah salah satu tips untuk mengajak kawan-kawan bagaimana memfokuskan energi dan menggunakan energi itu dalam kreasi yang kita lakukan simbol disini bebas mau kamu bentuknya seperti apa it's okay it's free sekali lagi di video-video saya selalu mengajak kawan-kawan untuk lebih santai dalam menggunakan law of attraction setelah kamu membuat logo ini ya kamu mau mengaktifkannya itu dengan membuat simbol ini sebagai sesuatu simbol yang semakin pribadi untuk kamu pada saat kita mau mencampur salah satu bagian dari tubuhnya kita ke simbol ini misalnya pada saat kamu setelah olahraga berkeringat kamu boleh meneteskan setetes keringat ke atas simbol kita ini dan sebagai bukti bahwa kita mengaktifkan bahwa simbol ini adalah simbol pribadinya kita dan mengaktifkan dengan menggunakan DNA-nya kita di atas simbol ini setelah kita teteskan salah satu bagian sebagai bentuk simbol bahwa ini adalah simbol personal di kita simbol dirinya kita setelah itu kawan-kawan bisa tanam mencari tempat untuk menanam ya kamu bisa pinjam energi bumi atau kamu terbangkan menggunakan energi angin atau kamu menggunakan api dibakar atau dengan menggunakan air jadi kamu lepaskan di air di danau di laut atau kamu just let it go ini sebenarnya salah satu cara feng shui jadi menggunakan energinya kita kemudian memanfaatkan energi alam oke segitu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat sekali lagi just be relaxed guys jangan terlalu parno atau menjadikan sesuatu hal ini adalah sebagai sesuatu hal yang tabu kemudian percayakan segala sesuatunya sama alam semesta percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan bahwa kita akan menerima hal yang kita inginkan dan yang ingin kita capai di waktu yang tepat sesuai dengan timing dari Tuhan yang maha kuasa terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak jangan lupa kalau misalkan kalian enjoy dengan video ini tolong di like di share kemudian subscribe dan kemudian tinggalkan komentar di bawah apabila kamu ada menggunakan trick ini dan mendapatkan mungkin momentum momentum atau mungkin mendapatkan pengalaman yang baru dari trick ini dari tips ini silahkan tinggalkan komentar dan sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak kita jumpa lagi di video berikutnya see you bye-bye selamat menikmati